Halo, selamat siang good people. Kembali lagi dengan saya Grace di acara Good Talk, How to Get a Healthy Life. Siang hari ini kita mau bahas tentang 7L. Nah sebenarnya apa sih 7L ini? Karena kan kita familiarnya dengan 5L ya, yaitu lemah, lelah, letih, lesu, lunglai. Sebenarnya 2L ini apa? Dan apa sih penyebabnya 7L ini? Serta bagaimana cara kita menghadapi atau mengatasi 7L ini? Mari sama-sama kita tanyakan langsung kepada ahlinya, yaitu ke Dr. Hans Tandra. Selamat siang Dr. Hans. Selamat siang Grace. Apa kabar? Semangat ya dok hari ini? Iya, tidak 7L. Tidak 7L. Apa aja nih dok 7L itu ya? 7L, lemas, lemah, letih, lesu, lunglai. Nanti ditambah lagi loyo. Dan akhirnya menjadi lemot. Lemah otak. Jadi istilah-istilah ini ditujukan pada orang-orang yang lagi capek. Ya, bahasa Inggrisnya fetik, capek. Kemudian, kedokteran ada istilahnya namanya malaise. Malaise itu ya mirip-mirip dengan malas-malas gitu. Ya, itu istilah Latin bahasa kedokterannya malaise. Padahal hal-hal seperti ini, 7L ini, kerap kita jumpai di mana-mana. Masyarakat kita biasa mengenal keadaan demikian terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Katakan usia di atas 80 tahun. Mereka tampak kuyuh, kurus, lalu kumal, kusut. Ya, kelihatannya mereka capek sekali. Apalagi ketika anak cucu menantu semua pada pepergian dan dia ditinggal sendirian. Disetelkan TV, disediakan makanan di depan meja. Lalu dia sendirian terkantuk-kantuk gitu. Itu, bahasa kedokteran dinamakan Frelty Syndrome. Jadi, sindromal loyo dalam keadaan tulang sudah kropos, darah kurang, mungkin gula darah juga rendah, mungkin tekanan darah juga sedang rendah-rendahnya. Jadi, keadaan demikian namanya Frelty Syndrome. Nah, namun harus kita ingat, keadaan demikian sekarang, Setiap kali kita temukan pada orang muda lho. Kan kita lihat ada orang rebahan terus. Ya, anak muda, capek, lemes, tiduran, atau terus di dalam kamar, atau di depan komputer sepanjang hari. Dan hal ini juga menyebabkan 7L. Mereka akan merasa letih, lesu, merasa lunglai, lemes, merasa loyo, tidak berdaya. Jadi, keadaan demikian, mari kita pelajarin. Kita jangan sampai terjadi, walaupun usia bertambah, harus tetap semangat. Jangan sampai sakit, jangan sampai terjadi macam-macam penyakit atau komplikasi. Kita belajar pada siang hari ini. 7L harus kita kalahkan. Betul, setuju. Mari kita bahas bersama-sama tentang 7L ini. Jadi, sebenarnya 7L itu nggak hanya tentang orang yang usia lanjut, tapi juga usia muda bisa kena ya, dokter ya. Sebenarnya penyebabnya 7L ini apa sih, dok? Ya, sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kenapa saya orang jadi lemes? Kenapa saya orang menjadi loyo? Mengapa dia menjadi tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk bangkit, atau berdiri, atau berjalan? Tentu saja ada penyebabnya. Saya beri singkatan, tiba-tiba satu jam yang lalu saya terpikir tentang 7K. Kenapa bisa terjadi 7L? K pertama adalah kurang makan. Kurang makan. Jadi orang kalau kurang makan tentu gula darah turun, hipoglikemi, pasti mereka ngantuk kan, loyo kan. Kalau Anda kurang makan, meskipun Anda berpuasa, tetapi mengerti cara-cara mengatur makan, mengerti cara-cara berpuasa dengan sehat dan benar, Anda tidak akan loyok. Tetapi, kalau orang tidak makan, kelaparan itu menyebabkan orang itu mengalami 7L. Jadi, makan, tetapi makan yang benar. Dalam hal kurang makan ini, saya ingin menambahkan sedikit lagi. Kebanyakan makan juga loyo. Ayo, coba Anda kalau kebanyakan makan terlalu kenyang, perutnya gendut, buncit, sampai tidak bisa bernafas, sampai sendawa begitu. Apa yang terjadi? Aliran darah, fokus pada perut, otak kekurangan aliran darah. Anda akan ngantuk, lemes, loyo. Bahkan dikatakan, dewasa ini banyak orang yang suka makan kan, makan pagi, makan siang, tengah-tengahnya ada gemil bolak-balik. Tiap jam ada makanan sedikit, 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 kue sedikit, lempar separoh, roti separapat, tambah terus. Insulin keluar terus, insulin resistant, menyebabkan perutnya buncit. Ahli nutrisi pada umumnya sepakat bahwa kalau Anda terus makan, Anda memang merasa kenyang, tapi kenyang betul juga tidak. Tetapi sebentar lagi, Anda lapar lagi. Jadi ternyata ketika makan banyak, hormon ghrelin itu menaik. Anda kepingin makan lagi, lihat aja. Orang makan, kepingin makan. Dan akhirnya loyo. Pertama, kurang makan. Kedua, kurang minum. Ya. Kalau Anda sedang berpuasa, jangan lupa tentang pengairan tubuh. Satu hari perlu minum, sampai dua liter per hari, karena kita tinggal di daerah tropis. Lapan gelas. Kalau Anda sedang berpuasa, buka puasa, mungkin tiga gelas Anda minum. Kemudian malam hari, mungkin dua gelas. Ya, kalau Anda berpuasa sahur, tiga gelas lagi. Jadi akhirnya Anda punya lapan gelas. Itu paling sedikit, minum delapan gelas. Kurang air, loyo. Yang ketiga, kurang tidur. Nah, banyak orang kurang tidur. Sepanjang malam, nonton TV, main handphone. Ya, mungkin Anda nonton bola. Paginya jadi loyo, letih lesu. Ya, jadi kurang tidur juga demikian. Orang tua sering kurang tidur. Mereka mengatakan, jam lapan tidur dokter. Tapi jam satu sudah terbangun, cuma tiga jam. Sesudah itu, matanya mecicil, melek. Tidak bisa tidur lagi. Dan kurang tidur, menyebabkan pagi hari mereka loyo sekali. Kurang tidur. Yang keempat, kurang gerak sebaliknya. Jadi sepanjang hari Anda mager terus, malas bergerak. Ini terdapat pada banyak, bukan hanya orang tua saja. Tapi anak muda juga banyak yang duduk terus di depan gawai mereka, di handphone, di laptop. Tidak gerak. Aliran darah terganggu. Semangat kurang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka gendut, penyakit keluar, dan makin loyo. Kurang gerak. Kita punya anggota gerak. Mari kita bergerak. Aliran darah baik. Bahkan memicu endorfin. Semangat keluar. Yang kelima, kurang semangat. Kurang semangat. Ya, mungkin merasa pekerjaanku, salaryku kurang, penyakit banyak dalam keluarga, rumah tangga yang kacau balau, porak-poranda. Macam-macam. Semua orang punya masalah, semua orang punya stres. Tapi mari kita tanggapi dengan pikiran positif, dengan sikap yang optimis. Ya, jadi termasuk dalam kurang semangat. Ini kurang duit. Kurang duit. Kurang duit. Ya. Jadi itu menyebabkan Anda jadi letih lesu. Yang keenam, kurang darah. Nah, kalau anemia, kurang darah ya. Misalnya Anda terjadi perdarahan atau height menstruasi terlalu banyak ya. Orang itu kurang darah. HB-nya tinggal 6, tinggal 7. Tentu saja Anda berasa letih lesu, rasanya berat sekali. Ya. Yang ketujuh, terakhir, komplikasi. Ini termasuk serangkaian penyakit yang menyebabkan loyong. Termasuk akibat-akibat dampak atau imbas daripada penyakit itu. Komplikasi yang terjadi. Ya, komplikasi pada otak. Ada struk. Tidak berdaya. Terbaring. Tentu letih lesu. Komplikasi pada jantung. Anda sesak, bengkak semua. Ya, dan tidak bisa bergerak apa-apa. Pakai oksigen. Tentu letih lesu. Komplikasi pada liver. Terjadi cirosis. Pengerutan daripada liver. Perutnya buncit, banyak airnya. Kaki bengkak, bahkan tumpah darah. Dan itu juga terjadi menyebabkan 7L. Komplikasi pada ginjal. Cuci darah. Dan semua itu, macam-macam, osteoporosis yang berlangsung lama. Keropos semua. Anda menjadi bongkok, menjadi miring semua. Dan itu akan membuat Anda menjadi letih lesu. Jadi, kita belajar bagaimana mengatasinya. Bagaimana mengantisipasinya. Bagaimana mengendalikannya. Supaya kita jangan terjadi 7K. Supaya kita terhindar dari 7L. Ya, begitu good people ya. Jadi, penyebab dari 7L adalah 7K. Sudah dijelaskan semua oleh Dr. Hans Tandra. Yaitu kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang istirahat tadi. Kurang gerak, kurang semangat, dan juga komplikasi. Tadi kalau soal makan nih dok. Makannya kurang lemas, letih, lesu. Tapi kebanyakan makan juga malah ngantuk ya dok. Jadi, sebenarnya gimana? Makan yang cukup dan juga harus porsinya seimbang ya dok. Antara protein, karbo. Itu makanannya juga harus dikontrol. Karena saya sendiri juga kadang gitu dok. Laper sekali gitu ya. Setelah lapar, makan. Gak sadar, makannya banyak. Selesai makan, bukannya semangat. Malah ngantuk, capek gitu. Itu yang harus diatur ya good people. Kalau misalkan ada yang tanya nih dok. Lalu kita supaya gak 7L. Makannya ini makan apa baiknya dok? Ya, kita harus ingat. Ada makanan-makanan yang dinamakan makanan yang jahat. Makanan jahat tentu mengundang penyakit. Makanan jahat akan memicu berbagai komplikasi. Pikirkan makanan yang sehat. Makanan sehat harus banyak fiber serat. Banyak serat itu membuat aliran darah baik. Pembeluh darah kita bersih. Lemak gula tidak naik. Bahkan banyak serat itu membuat pencernaan kita menjadi baik. Apakah makanan berserat itu? Sayuran dan buah-buahan. Pilih yang itu. Bahkan yang banyak warna-warni. Istilahnya rainbow menu. Menu pelangi. Warna-warni itu penuh dengan antioksidan. Apa itu antioksidan? Membuat aliran darah baik. Membuat kita anti-aging. Jadi tidak cepat tua. Lalu kita menjadi awet muda. Antioksidan juga memperbaiki kulit, jantung, otak. Wah, pendek kata, antioksidan itu bagus sekali. Membuat kita panjang umur. Dan sayur dan buah juga penuh dengan vitamin, mineral. Alih-alih kita cari-cari macam-macam suplemen, jauh lebih baik kalau kita mencari sayur, mayo, dan buah-buahan. Nah, ini makanan sehat. Kemudian kita cari juga, kita perlu protein. Tadi disebutkan protein. Ada protein yang penuh dengan lemak, ada protein yang kurang lemak. Atau mengandung lemak baik. Kita tahu ada lemak jahat, lemak baik. Protein mengandung lemak jahat, ada protein mengandung lemak baik. Protein yang lemak jahat, tentu golongan yang makanan santan dan gorengan. Mungkin makanan-makanan yang penuh dengan jeruan. Kita hindari. Makanan dengan protein, dengan lemak baik, kita cari nabati dulu. Biji-bijian, kacang-kacangan. Mungkin tahu tempe kita tambahkan. Dari hewan ini, yang baik adalah golongan ikan laut. Ya, cari ikan. Ya, mungkin sekali-kali ayam-ayam bagian dada lebih baik daripada golongan kulit, cekar, berutu. Nah, kita hindari. Ya, daging kita alih ke ikan. Jauh lebih sehat. Dan kemudian, minum yang banyak air putih ya. Kita jangan cari minuman yang jahat. Minuman jahat tentu minuman yang olahan. Soda-soda, minuman yang terlalu manis. Itu semua bukan menu yang sehat. Betul. Jadi untuk makanan sendiri, tadi yang disebutkan Dr. Hans, ada protein dengan lemak jahat dan juga lemak baik. Tapi jangan sampai kita makan protein lemak baik seperti tahu tempe, tapi digoreng crispy dengan tepung gitu ya dok. Nanti jadinya jahat. Ya, kalau sudah jadi kriuk-kriuk crispy, jadi kurang sehat. Iya, nggak jadi baik lagi. Nah, kalau untuk minuman dok, kan baiknya memang yang dibutuhkan tubuh adalah air putih. Tapi ada kalanya orang, aduh aku kok lemes banget ya, aku kok loyo, sedangkan pekerjaanku masih banyak. Aku mau minum-minuman berenergi aja deh, supaya fit lagi. Sebenarnya itu mengatasi nggak dok? Sebetulnya minuman-minuman ini bisa membuat semangat. Karena energy drink, itu ada cafein. Sama dengan soda. Coba kalau Anda minum cola misalnya, ya, itu kan ada cafein. Membuat Anda segar kan? Lalu, termasuk kopi. Anda minum seperti itu, ada cafein. Semangatnya keluar, membuat Anda cafein itu menyegarkan. Langsung otaknya terang, ngantuknya hilang kan? Nah, lalu kita pikirkan. Minuman-minuman itu kita pilih lagi. Yang kalorinya kebanyakan, itu tentu minuman manis. Ya, kita jangan cari soda-soda. Itu cafein, tapi gulanya tinggi sekali. Walaupun dikatakan diet soda, tetap berkalori besar. Walaupun dikatakan sugar free, tetap high calorie. Karena sweetener, pemanisnya yang diberikan, itu pemanis yang golongan nutritif, atau high calorie. Kita sekali-kali ngopi boleh. Kopi mengandung antioksidan juga. Juga baik ada cafein. Membuat kita semangat. Tapi kita jangan tambah banyak toppingnya. Misalnya susunya terlampau banyak, atau diberi gula pasir, gula macam-macam. Dan itu akan merugikan tubuh kita. Ya, sekali-kali tambahkan sweetener satu. Ya, mungkin tambah susu, tapi susunya low fat creamer. Ya, sehingga kita bisa menikmati selain air putih, ya, sesekali minum teh. Teh juga ada cafeinnya. Menyegarkan, tambahkan mungkin sekali-kali kopi. Ya. Lalu, asal kita pintar mengaturnya. Hebat, sehat, tidak di tujuh L. Hebat, sehat, tidak di tujuh L. Kalau tadi saya dengar, selain kurang makan, kurang minum, juga ada kurang darah ya dok. Biasanya ini dialami oleh wanita yang sedang haid. Sebenarnya saya bingung dok, kalau kita wanita-wanita ini sedang haid, kekurangan darah, perlu nggak kita mengkonsumsi obat penambah darah dok? Supaya nggak lemes. Ya, ada benarnya ketika HB-nya turun terlalu banyak. Umumnya orang haid, kalau cuma beberapa hari, yang rutin tiap bulan, tidak berlebihan darah yang keluar, biasanya tidak perlu. Hanya makan aja, makan sayuran hijau, mungkin pada hari-hari itu, bagi wanita muda makan daging, mereka akan kembali lagi, darahnya kembali normal. Tetapi kalau darahnya sangat banyak, sampai satu minggu, sepuluh hari, mensnya tidak henti-hentinya. Pertama, Anda harus pikirkan penyebabnya. Datang ke dokter, untuk stop, supaya darahnya berhenti, mungkin dokter kandungan turun tangan, akan memperbaiki urusan hormon, urusan miyum, urusan lainnya. Tapi kemudian, darah kurang, minum obat-obat penambah darah, yang mengandung zat besi. Itu penting bagi Anda. Jadi boleh ya dok, untuk minum minuman penambah darah, yang mengandung zat besi. Nah good people, saya mau mengingatkan kembali, untuk good people, yang ingin bertanya, selama live berlangsung, bisa langsung aja, DM ke Instagram kita, kalau punya pertanyaan, yang lebih private, bisa sebutkan usia, tinggi badan, berat badan, dan juga pertanyaannya. Kalau good people, mau langsung tanya, boleh banget, bisa langsung aja, komen di live Instagram kita, di at goodtalk.id, atau di TikTok kita, sama di at goodtalk.id, atau di YouTube kita, di Good Talk TV. Nah pertanyaan saya, untuk masalah 7L ini dok, lemas, letih, lesu, loyo, ini apakah, ada yang bersifat genetik, atau karena lifestyle saja? Kalau genetik, saya tidak setuju. Karena, sejak lahir, bayi yang lahir, apa yang dikerjakan, langsung teriak, weh, 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 gerak, gak loyo loh, mana ada bayi yang loyo. Ya, baru di gudang, saya diketik, ketawa. Jadi, bayi gak ada yang loyo, kecuali kalau penyakit. Jadi, umumnya, tidak ada urusan genetik. Makin tua, makin loyo. Makin berpenyakit, makin loyo. Jadi, ini, yang menyebabkan penyakit, komplikasi itu, kebanyakan adalah masalah lifestyle. Lifestyle mencakup, jam tidur, jam makan. Mencakup, urusan mengatur mulut. Mencakup, pikiran mindset kita. Semangat yang letih lesu, kurang ketawa, kurang nyanyi. Itu membuat Anda letih lesu. Bayi baru lahir, ketawa, teriak-teriak. Ya, satu hari, seorang bayi kecil, itu ketawa bisa sampai berpuluh-puluh ratusan kali ketawa. Coba Anda pikirkan, sepanjang hari ini, sudahkah Anda ketawa sejak pagi sudah berapa kali. Ya, dari tadi saya sudah ketawa loh, ngomong-ngomong di sini, di good dog. Ya, kita ketawa. Hati gembira, obat yang manjur, semangat keluar, itu juel lenyap. Betul, jadi pasti bukan karena genetik, tapi karena lifestyle ya dok. Bisa dari kurang tidur juga, ternyata bisa. Nah, generasi milenial yang sekarang memang sukanya begadang. Oh, kerjaan saya numpuk. Suka begadang. Atau malah sebaliknya, kurang bergerak, sukanya rebahan. Dari yang tadinya, sukanya rebahan, nanti lama-lama jadi habit ya dok. Setelah jadi habit, maka akhirnya timbul penyakit-penyakit yang lain, yang menyebabkan 7L. Jadi, harus tetap rajin bergerak, rajin olahraga, dan terus semangat. Terus, ada pertanyaan lagi nih dok. Di bulan yang puasa ini, sekarang kan orang-orang pada puasa, makannya waktu sahur, dan waktu berbuka aja. Gimana cara mengatasi, supaya mulai dari setelah selesai sahur, sampai sepanjang buka puasa nanti, itu nggak lemes dok. Kan nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya. Keluhan daripada orang-orang berpuasa. Ya. Saya dapatkan, dalam bulan-bulan puasa ini, ada pasien yang datang, lambungnya sakit. Ya. Dulu sakit lambung. Sesudah berpuasa, kumat lagi lambungnya. Ya. Jadi, tentu, kalau tidak ada makanan masuk, asam lambung banyak, iritasi lambung, maka terjadi, sakit lambung. Sampai ada yang muntah, ada yang kembung, ada yang getnya kumat. Tapi, kita harus mikirkan, apa sih tujuannya kita berpuasa, supaya kita, sehat jasmani, sehat rohani. Jadi, pikirkan yang situ. Memang, penyebab dari lambung itu, bisa karena, asam, pedas, makanan-makanan yang salah. Bisa karena, terlambat makan, misalnya, tidak makan, berpuasa. Tapi, banyak faktor, pikiran. ketika Anda berpuasa, Anda jalani, puasa. Tapi, Anda berpikir positif. Ah, habis ini, aku akan lebih sehat. Ah, habis ini, aku, lebih damai, lebih merasa tenang. Kalau Anda berpikir demikian, asam lambung tidak akan berkobar-kobar, meluap-luap. Ya. Jadi, pikirkan yang baik. Masalah mindset kita atur. Dan, waktu Anda berpuka puasa, Anda makan perlahan-lahan. Jangan kalap, jangan balas dendam. Makan kecepetan, makan bertubi-tubi, langsung, porsi besar, kembung perut Anda. Penceraan Anda, kacau balau. Ya. Akhirnya, Anda menjadi sakit, lemah, 7L muncul. Jadi, kalau Anda berpikir baik itu, ya, berpikir positif, sikapnya optimis gitu, Anda walaupun tidak makan, Anda tidak akan mengalami 7L. Karena Anda berpikir, habis ini, aku lebih sehat dong. Habis ini, aku lebih, penyakit bisa diusir, bahkan, gula lemak bisa diturunkan, berat badan yang berlebihan, obesitasku bisa dikalahkan. Bukan main hasilnya. Sehingga, ada tetap, puasa, tetap sehat. Gitu, gitu good people. Karena memang, saya lihat di pinggir jalan, itu makanan takjil, rasanya kok seger-seger sekali. Ada es campur, nanti ada kolak, ada apa. Itu manis-manis semua ya dok, biasanya kan kalap gitu ya. Mau buka, mau minum yang manis-manis, semuanya dicobain. Akhirnya, malah, ngantuk, malah pusing, malah, nggak nyaman. Nah, good people sebenarnya masih banyak sekali yang mau kita bahas, dan juga udah banyak banget ini pertanyaan yang masuk, tapi sebentar lagi kita mau break dulu, supaya nanti kita bahas lebih lagi soal 7L dan juga cara mengatasinya. Baik, jangan kemana-mana, saksikan dulu tips-tips yang berikut ini. Hai good people, kembali lagi dengan saya Grace, di acara Good Talk, How to Get a Healthy Life. Hari ini kita bahas tentang 7L dan juga 7K. Tadi kita udah bahas sebentar, dan sekarang saya mau mencicil bacain pertanyaan good people, karena udah numpuk. Saya mau bacain ini dari TikTok dulu, ini ada dari Gendis. Dok, aku lagi stress kuliah, atur waktunya ini amburadul. Tips menjaga waktu makan gimana ya dok? Jadi makannya itu sering keskip gitu dok? Ya kalau kita terlambat makan, itu efeknya bisa terjadi urusan lambung, kurang nutrisi untuk otak, Anda tidak bisa berpikir, dan akhirnya Anda tidak bisa belajar. Tapi kalau makan bertubi-tubi, terjadi insulin resistant, ya, maka penumpukan lemak dan sebagainya, mengganggu liver, pembuluh darah, bisa berdampak negatif pada jantung, bisa terjadi struk, kegemukan, obesitas, diabetes, dan sebagainya. Oleh karena itu, walaupun Anda sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk dengan aktivitas rutin setiap hari, atur makan pagi, makan siang, makan malam, kasih alarm dong di handphone Anda. Tutup meja makan jam 7 malam kalau bisa. Jadi, usahakan makan malam jam 6, jam 7, supaya jam 8 ke atas, jangan banyak asupan makanan, hanya makan buah-buah saja. Kemudian maju 6 jam, karena jarak yang baik adalah 5-6 jam. Sehingga makan siang Anda jam 12, jam 1. Maju lagi 6 jam. Sarapan pagi jam 6, jam 7. Dan, kalau Anda terus duduk, terus mager, terus tidak bekerja, tidak bergerak. Bekerja, tapi tidak bergerak. Duduk terus. Saya anjurkan, pada good people, tips saya adalah 20-20-20. 20 menit Anda bekerja di depan laptop, atau di depan buku Anda, atau di meja Anda, 20 menit duduk terus. Tapi, bangkitlah, bangun sesudah 20 menit. Selama 20 detik, 20 detik apa yang dikerjakan? Anda bangkit, bangun, jalan-jalan sebentar, sampai melihat 20 meter. Jadi, mata Anda, kepala Anda juga goyang, melihat 20 meter. Sehingga Anda melihat jauh, ya, dan kemudian 20 detik lamanya, lalu balik lagi duduk, 20 menit lagi kerja. 20 menit, 20 detik, dan sambil melihat 20 meter. Dengan demikian, ini loh, otot-otot sini, kakunya hilang. Dan bukan hanya itu saja, aliran darah tetap baik, kan? Ya, jadi Anda tidak mengalami macam-macam komplikasi. Ini baik sekali. Untuk peredaran darah, baik sekali untuk membakaran, ya. Gimana hitung 20 detik? Anda tidak usah lihat jam. Sambil melihat 20 meter, Anda nyanyi saja. Beberapa lagu. Ya, burung kakak tua, hingga di jendela, saya mau sehat, goyang-goyang gerak. Cuma berapa baik saja, 20 detik, balik lagi. Nanti nyanyi lagu yang lain lah. Ya. Itu. Jadi sudah terjawab ya, Kak Gendis. Sebenarnya memang kalau lagi kerja, itu sudah fokus di situ, lupa. Lupa semuanya, bahkan makan saja lupa. Jadi tadi seperti saran Dr. Hans, setel aja alarm, terus dikira-kira makannya tetap harus dijaga. Dan terlebih lagi, sarapan gak boleh terskip ya, dok. Sarapan gak boleh terskip. Makan malam, maksimal jam 6 malam. Lalu saya mau bacakan pertanyaan kedua, dari Armalika. Dok, aku gak pernah makan makanan jahat loh, tapi kok asam lambung tetap naik ya, dok? Makanan jahat itu yang mana sih? Makanan yang mengiritasi lambung itu sebetulnya makanan pedas ya, makanan yang asam rasanya. Kemudian makanan yang banyak lemak juga mengganggu pencernaan. Santan-santan gorengan sebetulnya ganggu perut. Ya. Jadi, makanan yang terlalu asin dikatakan, itu juga iritasi lambung. Dan kemudian, banyak obat-obatan. Kalau kita suka mengonsumsi obat anti sakit, obat pegelinu. Bahkan dikatakan segala macam suplemen-suplemen yang dikonsumsi, kebanyakan iritasi lambung. Hindari, misalnya soda, kafein, kopi, mungkin juga jahe kunyit itu agak ganggu lambung. Lemon, madu, ganggu lambung. Nah, makan pelan-pelan, kunyah baik-baik. Ya, Anda sudah katanya makan benar, tapi pelan-pelan kunyah ya. Kemudian waktu makan, waktu Anda pelan-pelan kunyah, Anda mikirkan good talk dan senyum-senyum. Hati gembira, tidak stres. Stres itu memicu asam lambung. Ya, makan sudah benar, tapi mencucu cemberut. Wajahnya segitiga, wah, asam lambung naik lagi. Ya. Ya, gitu ya Kak Armah. Jadi nggak cuma makanan aja. Stres, overthinking. Kalau istilah anak sekarang itu dikit-dikit overthinking, jadinya asam lambung. Gitu. Lalu saya mau bacakan lagi dari Kak Enci Serawati. Dok, saya usia 47 tahun. Sudah 2 tahun ini tidak mens. Apakah itu penyebab 7L? Kemungkinan ada juga. Ya, kemungkinan bisa juga. Ya, kita tahu 7L tadi, penyebabnya selain kurang-kurang-kurang itu, ya, bisa juga karena komplikasi. Mungkin penyakit-penyakit yang lain, ya. Gangguan hormonal, ya. Misalnya gangguan tiroid, ya. Tapi 47, mungkin saja bisa sudah masukin premenopause. Tapi mungkin Anda agak terlalu cepat, ya. 47 kalau sudah tidak height, ya. Kegemukan bisa. Diabet juga bisa. Hormon tiroid terlalu rendah bisa, ya. Jadi, datang ke laboratorium untuk lakukan check-up. Anda datang kepada dokter untuk berdiskusi lagi. Itu, jadi diperlukan konsul lebih lagi dan juga cek ke lab, ya, Kak. Ya, sebetulnya kalau males itu termasuk males check-up, ya. Males, jadi kurang check-up, kurang perisadara, kurang mau untuk berdiskusi ke dokter, ya. Itu harus diperiksa. Itu termasuk penyebab 7L. Betul, harus diperiksa lebih lanjut, ya, dok. Tidak bisa cuma kita secara online saja, tapi harus lakukan cek ke lab, ya, Kak. Lalu ada dari Kak Fani. Dokter Hans, kalau saya berada di tempat dengan suhu yang panas atau di bawah terik matahari, otomatis membuat saya menjadi lemas. Dan kalau diteruskan bisa pingsan. Ini kenapa, ya, dok? Ya, tentu saja panas tertinggi bisa menyebabkan bahkan bisa orang itu pingsan, heat stroke namanya. Ya, kita tahu. Pertama, panas sekali, ya. Panas sekali mengganggu konsentrasi, semua terganggu, ya. Lalu fatigue, capek, lalu aliran darah terganggu. Wah, semua-semua kalau terlampau, terlampau, terlampau itu tidak baik, ya. Terlampau dingin tidak baik, terlampau panas tidak baik, terlampau kurang tidur tidak baik, ya. Semua berlebihan mengganggu kesehatan. Begitu. Jadi mungkin bisa dibantu pakai payung saja, supaya tidak langsung terkena sinar matahari. Lalu ada lagi dari Kak Philbert Limawan. Apakah konsumsi garam bisa mengakibatkan 7L, dok? Mungkin maksudnya konsumsi garam terlalu banyak, gitu ya. Kalau garam terlalu banyak, semua makanan asin itu bisa mengganggu pada apa? Jantung, ginjal. Tekanan darah kita naik. Bahkan orang yang suka makan asin, itu termasuk makanan junk food-junk food, yang kalengan, kotaan, bungkusan, botolan, yang sudah kemasan, itu isinya apa? Lemaknya banyak, manisnya banyak, garamnya pun banyak. Pengawet-pengawet itu kebanyakan ya isinya garam. Bumbu masak, yang namanya MSG. Yang kalau di restoran kan, bumbu masaknya dicerot-cerot-cerot. Kalau di rumah kan, ibu-ibu cuma tes-tes-tes sedikit. Begitu cerot-cerot banyak. Bumbu masak itu MSG, monosodium glutamate. Sodium is garam. Ya, NACL. Jadi kalau kebanyakan itu, memicu gemuk, memicu diabetes, memicu gangguan jantung, struk, dan inflamasi radang di mana-mana. Ya, ujung-ujungnya, penyakit keluar, 7L muncul. Jadi memang, makanan kalau asin itu, kurang sehat. Masak biasa, kalau jangan banyak, nambah bumbu-bumbu. Begitu. Ya, jadi masakan di rumah, tentu akan lebih sehat, daripada makanan yang di luar. Begitu. Jadi masak sendiri itu lebih sehat. Kalau saya pribadi, dulu saya kan suka masak nih dok, suka banyak bumbu. Oh, yang asin-asin itu mantap sekali, apalagi kuah santan yang pedas gitu dok. Tapi sekarang, semenjak masak lagi di rumah, saya ngurangin pakai garam, sedikit aja, supaya ada asinnya sedikit. Gula juga sedikit, MSG sudah nggak pakai, dan ternyata efeknya ketubuh jadi lebih enteng dok. Lebih enteng, lebih semangat. Nggak males-malesan gitu. Lalu saya mau baca lagi pertanyaan dari Kak Kori. Dok, mama saya dua tahun konsumsi obat hipertensi, tapi sekarang mama saya merasakan pinggang sakit. Kenapa ya dok? Ya, mungkin Anda bisa pertanya lagi tentang usia, berat badan, tinggi badan. Ya, karena ini menyangkut, menurut saya ini juga ada pengaruhnya. Konsumsi obat darah tinggi, itu kalau selama tensinya bagus, terkendali dengan baik. Obatnya jalan terus. Namun, dalam beberapa bulan, Anda harus cek lagi ke dokter. Apakah obatnya diteruskan? Apakah selama ini sudah terkendali baik? Karena orang kalau hipertensi, minum obat, bukan hanya cek tensi, tetapi secara reguler berkala. Lakukan pemisahan EKG jantung, pemisahan juga fungsi ginjal. Karena tensi tinggi, lambat laun, kalau tidak dijaga baik-baik, bisa terjadi kebocoran dari saringan ginjal. Dampaknya kemana-mana. Orang tensi tinggi, lama-lama juga bisa insulin resistant. Ya, ingat, hipertensi gandengnya ke diabetes. Hipertensi banyak pada orang gemuk. Jadi, kalau misalnya si mama atau orang tua Anda itu gemuk. Sakit pinggang bukan karena obatnya. Sakit pinggang karena gemuknya. Mungkin kalau pinggangnya sepanjang hari duduk terus, sepanjang hari bareng terus, ya ototnya kaku semua. Mungkin juga orang tua itu, saya dapatkan mereka sudah osteoporosis. Nah, apa yang terjadi pada osteoporosis? Tulang belakangnya sudah mulai miring, memendek, menyempit, dan akhirnya orangnya membungkuk, memendek, dan jalan miring-miring. Nah, ototnya sakit dong, pinggangnya sakit. Ya, itu bukan masalah ginjal. Anda jangan berpikir pada ginjal. Bahkan, orang hipertensi, kalau tidak minum obat tensinya, lambat laun ginjal semakin rusak. Minum obat, asal obatnya tepat, dan kontrol teratur. Baik, semoga terjawab ya Kak Kori. Jadi, tidak apa-apa minum obat, asal obatnya tepat, dan juga kontrol teratur. Karena bisa jadi dari faktor usia, dan juga berat badan. Lalu, saya mau baca pertanyaan lagi dari Kak Devi Khodijah. Dok, kalau lagi program diet defisit kalori, itu gimana dok? Apakah akan berpengaruh dengan 7L itu? Defisit kalori artinya kalori restriction. Jadi, kalori restriction sama dengan kita makan, kita tahu kita kegemukan, atau kita ada gula, atau ada lemak. Lalu, kita lakukan puasa dengan kalori restriction. Jadi, misalnya 16-8, berapa minggu yang lalu kita cerita tentang masalah puasa. 16 jam tidak makan, 8 jam makan. Dengan kalori restriction, tapi dengan sesuai dengan kegiatan kita. Orang sekarang pada umumnya kerja kantoran. Kantoran itu duduk-duduk saja, nulis-nulis, main telpon-telpon, sehingga kita tidak butuh banyak kalori. Jadi, benar sekali yang Anda lakukan mengurangi atau defisit kalori. Bukan defisit, restriction istilahnya. Membatasi kalori sesuai dengan kegiatan Anda. Tapi, bagi seorang pekerja kasar, yang kerjanya di lapangan, misalnya kerja di jalan untuk mengangkat pasir, mengangkat batu, mengangkat semen, mengangkat bata, dan mereka kerja angkat ini, angkat ini. Mengurangi kalori, menjadi loyo dong, pingsan tidak kuat lagi. Jadi, sesuaikan. Tapi, umumnya, kita memang perlu sekali kalori restriction itu. Karena, umumnya kita makannya berlebihan. Katakan mie goreng. Ayo, mie goreng satu porsi. Seporsi nasi itu bisa 200 kalori, nasi putih. Begitu jadi nasi goreng, bayangkan, ada minyaknya, ada telurnya, ada tambahan ini dan itu. Seporsi nasi goreng, 600 kalori. Tiga kali lipat daripada nasi putih. Mie goreng, 650 kalori lebih besar. Ya. Jadi, kalau kita makan yang itu, itu kalori berlebihan. Maka, kalau kepingin mie goreng, boleh, kurangin, makan seperapat saja, kasih sayur yang setengahnya. Kenyangkan, tetap nikmati mie goreng, tapi banyak fibernya. Kalori restriction itu, dan tetap kenyang. Jadi ingat, ngurai kalori bukan berarti Anda tidak makan. Ngurai kalori bukan Anda kelaparan, tetap Anda kenyang, supaya tidak ngemil. Kalau Anda makan sedikit, dengan harapan, aku defisit kalori loh, defisit kalori ngurai makan. Sebentar lagi kelihatan roti, seprapat saja. kepinginan lemper, separoh saja. Nah, itu justru tidak baik. Ya, sayurnya yang banyak, supaya tidak banyak. Ngemil. Banyak ngemil. Ngemil sedikit, sedikit, sedikit. Lama-lama jadi bukit. Jadi banyak juga ya dok. Apalagi mie goreng itu, makanan favorit banyak orang. Nah, good people, masih banyak lagi pertanyaan yang belum sempat kita baca, dan nanti mau kita baca, tapi sebelumnya kita mau break dulu. Jangan kemana-mana, saksikan dulu tips-tips yang berikut ini. Halo good people, kembali lagi dengan saya Grace, di acara Good Talk, How to get a healthy life. Gimana? Masih semangat ya? Masih semangat dong. Saya mau lanjut lagi, baca tentang pertanyaannya. Ini ada yang tanya dok dari Ida. Dok, apa benar penyakit diabetes itu harus minum obat seumur hidup? Diabetes harus minum obat seumur hidup. Ini harus saya ralat. Diabetes harus dikendalikan dan dikontrol seumur hidup. Suatu saat, kebanyakan daripada kita adalah diabetes tipe 2 dengan obat. Tujuan obat itu bukan untuk nurunkan gula, tapi memperbaiki kinerja insulin kita. Ketika Anda berat badan sudah tercapai ideal, tidak menutup kemungkinan, mandek berhenti obat. Ada. Jadi diabetes tipe 2 bahkan bisa remisi. Remisi artinya tidak minum obat lagi. Namun, tiap 3 bulan dikontrol lagi HbA1c. Kalau selama HbA1c dicek, selalu terkendali. Anda tidak minum obat, 3 bulan lagi cek lagi. Karena kalau HbA1c tinggi, Anda mulai dengan obat lagi, berarti Anda salah lagi. Jadi disiplin yang seumur hidup, ngatur makan, harus benar dan sehat. Biar Anda menjadi contoh teladan bagi keluarga Anda, bagi anak istri, bagi anak saudara-saudara, semua belajar. Loh, ini diabetes, sukanya sayur, sehat, tidak gemuk, bahkan berhenti obat. Wah, luar biasa. Teladan bagi orang lain. Diabetes, bisa tanpa obat. Tapi diabetes, harus dikendalikan dan kontrol tiap 3 bulan, kalau sudah terkendali. Jangan mandek. Iya, baik. Semoga terbantu ya, Kak Ida. Harus tetap disiplin dan juga semangat. Lalu ada pertanyaan lagi, Dok. Dok, kalau sudah makan nasi merah, apa perlu ditambah sayur? Karena saya sering kembung, kalau makan sayur, kalau makan yang banyak serat. Apa benar sayur dan ubi, bisa menyebabkan hipertensi? Sayur dan ubi, bikin hipertensi? Tidak. Pasti tidak. Yang menyebabkan hipertensi adalah, semua menu yang asin. Kalau kalori kebesaran, itu mungkin lewat gemuk dulu, baru tensi naik. Nah sekarang, nasi beras merah tanpa sayur. Saya kurang setuju. Otak kita mengerti bahwa ini nasi beras merah, mengerti bahwa ini nasi putih, tahu kalau ini nasi goreng. Otak kita. Mulut kita tahu, ini kurang enak. Nasi putih lebih enak. Nasi goreng, aduh enaknya bukan main. Tapi bagi perut kita, bagi tubuh kita, tahunya ini karbo. Ini karbo juga. Ini juga karbo loh. Bahkan ada lemaknya. Jadi tubuh kita tidak peduli nasi beras merah, tidak peduli nasi porang, tidak peduli nasi siratake. Tidak perlu macam-macam. Jadi, bagi tubuh kita, yang penting adalah, karbo masuk, imbangi dengan fiber serat. Jadi tetap Anda perlu makan sayur. Nah, sekarang sayur kembung katanya. Kembung, gimana bisa kembung? Kurang kunyah. Kunyahlah 30 kali, 20 kali, supaya banyak air liur keluar, sehingga banyak ensim pencernaan, sehingga sampai di perut, perut tidak dibebani banyak kerja lagi, tidak akan kembung. Saya baru, dua minggu yang lalu, saya baca sebuah buku, yang menulis adalah seorang dokter, gigi dari Taiwan. Dia menulis tentang, gigi mempengaruhi jantung, mempengaruhi stroke, dan sebagainya. Saya setuju, dari gigi, ini bisa kemana-mana loh. Jadi saya baca, ternyata dia anjurkan, makan pisang aja, harus kunyahnya 50 kali. Saya sampai terkaget-kaget membaca itu. Bayangkan, sayur saya anjurkan kan 30 kali. Literatur menyebutkan kunyah 20-30 kali. Ternyata ini, dokter gigi menganjurkan, makan pisang aja 50 kali, harus kunyahnya. Asaga, capek dong. Gitu, jadi bukan sayurnya ya dok, yang bikin kembung, tapi cara makannya. Cara makannya. Cara kunyahnya, jangan cepat-cepat. Biasanya kalau orang udah kelaparan banget, yang penting langsung maunya ditelan aja. Lalu saya mau baca lagi, ini dari TikTok, dari Hijrah Pola Makan. Dok, kalau herbal gimana ya? Apakah itu bagus karena ada kandungan fitokimia? Ya. Yang namanya antioksidan, itu ya, sitokin adalah tanda-tanda radang ya. Jadi yang menyebabkan itu, sebetulnya sumbernya adalah sayur buah. Ya. Semua sayur, semua buah. Itu adalah penuh dengan antioksidan, anti radang. Jadi meredam sitokin. Sitokin itu radang, jadi jangan dibalik ya. Jadi kalau kita penuh dengan sayur dan buah, makan, bukankah ini alami yang sudah dikasih oleh yang dari Tuhan di atas. Ya, makan itu. Anda akan komplit semua. Vitamin, mineral juga banyak. Antioksidan, fibernya juga hebat. Ya. Sekarang mulailah ada produk suplemen ini, suplemen itu, suplemen vitamin, suplemen makanan-makanan, suplemen nanti ada, katanya ada tulang rawan ikan hiu dan sebagainya, ada herbal. Herbal dari mana? Sayuran dan buah-buahan. Semua ini adalah bahan kimia. Ya. Bahan kimia. Jangan berkata bahwa ini bukan kimia. Oksigen yang kita hirup, oksigen, O2, kimia. Air putih yang kita minum, H2O, kimia. Ya. Semua kita, baju kita kimia. Ya. Kemudian makanan kita, karbohidrat, lemak, protein, kimia semua. Ya. Kita cari kimia yang sehat. Kimia sehat adalah sayur, buah. Kimia sehat adalah penuh antioksidan, banyak fiber. Ya. Vitamin, mineral, semua juga kimia. Ya. Jadi mari kita nikmati. Ya. Jadi saya tidak menganjurkan, terlalu banyak memikirkan produk-produk yang dijual. Ya. Pikirkan yang Tuhan sudah atur, supaya kita hidup sehat. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau sampai perlu sekali, orang tua mungkin perlu kalsium, vitamin D. Kalau orang yang height terlalu banyak, kurang darah, minum sat besi untuk tambah darah. Menurut saya itu saja. Saya kurang vitamin C, saya makan buah. Saya kurang vitamin D, saya jemur matahari, saya makan ikan dan sayur. Saya kurang omega 3, saya makan ikan. Bukan main, semua sudah tersedia di alam bebas ciptaan Tuhan. Ya. Jadi lebih baik kita langsung makan dari sumbernya, daripada nanti setiap hari harus minum suplemen, ada iklan fiber drink, minum fiber drink, besoknya ganti herbal. Daripada gitu, kita langsung saja makan sayurnya, buahnya, ikannya. Jauh lebih sehat. Baik, good people, saya mau baca lagi dari Yulia Kapitan. Selamat siang, dok. Usia saya 56 tahun, mengalami gangguan hormonal pasca menopos. Buah dan sayur apa ya yang harus saya konsumsi? Terima kasih, dokter. Ya, dikatakan semua sayuran-sayuran, itu mengandung fitoestrogen. Fitoestrogen adalah estrogen alami dari tumbuh-tumbuhan. Fito itu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita tiap hari, makan itu selalu banyak sayur. Sayur apa saja? Saya tidak menyebutkan khusus satu sayur. Tidak. Karena semua itu baik. Harus warna-warni. Jadi sayur warna-warni artinya menu pelangi, rainbow menu. Bahkan kalau bisa banyak hijaunya. Disebutkan green is the king of vegetables. Banyak sayurnya. Macam-macam. Ya, campur-campur. Jangan khusus satu sayur. Ya, mungkin nanti Anda mendengar melalui berita ada sayur ini khusus, sayur ini khusus. Jangan. Sayur ini banyak, tapi campurkan yang lain. Kalau hanya satu sayur, hanya satu buah, Anda menjadi stres. Anda menjadi tidak ada sukacita lagi. Ya. Jadi nikmati semua. Gitu. Jadi boleh. Macam-macam sayur boleh. Biasanya kalau salad, itu kan sayurnya macam-macam. Warna-warni. Coba berkreasi bikin salad sendiri gitu ya, dok. Jadi lebih enak. Yang bahaya adalah dressingnya. Jangan terlupanya. Nah. Jadi sausnya jangan terlupanya. Serot-serotnya itu loh jangan banyak. Ya. Jadi makan pecel. Sehat sekali. Makanan sayur dari negara kita. Pecel, gaduh-gaduh. Ya. Tapi bumbunya jangan banyak. Itu masalahnya. Lalu tambahan-tambahan kriuk-kriuknya jangan banyak. Apa itu kriuk-kriuk? Peye itu. Kerupuk peye-nya jangan banyak. Ya. Karena itu makanan-makanan yang lemaknya jahat. Ya. Sayurnya dibanyakin, bumbunya sedikit aja. Ya. Tapi jangan banyak buah musiman. Batasin. Buah musiman apa? Mangga durian. rambutan, duku, lengkeng. Jangan banyak. Sedikit-sedikit boleh. Kenapa enggak boleh? Sedikit-sedikit dibatasin ya. Apalagi durian itu. Kalau kita makan banyak-banyak. Bahaya ya dok ya. Lalu ada lagi yang tanya dok dari Yolanda. Dok, apakah 7L ada hubungan dengan IQ rendah? Kalau digatuk-gatukkan, dihubung-hubungkan bisa lo. Lantaran lemas, letih, lesu, lalu apalagi lemah, lunglay, lalu loyo, dan apalagi lemot, lemah otak. Nah, ujung-ujung lemah otak kan IQ-nya rendah. Jadi, akibatnya mungkin, akibatnya lama-lama mereka juga telat mikir, tell me ya. Orang yang males itu tidak suka baca ya. Orang yang males itu tidak mau belajar. Orang yang males itu tidak punya semangat untuk maju. IQ rendah lo. Ya. Jadi bisa disebabkan oleh lifestyle juga ya dok, ternyata IQ rendah. Mungkin selain dibantu dengan makanan, kita juga dengan lifestyle. Yang semangat, terus juga pola makan, pola hidup, pola tidurnya. Nah dok, ternyata kita sekarang sudah masuk ke konklusi. Saya pengen tanya ke dokter Hans tentang konklusi dari 7L ini dok. Ya, 7L adalah lemas, letih, lesu, lemah, lunglay, loyo, dan lemot. Penyebabnya adalah 7K, yaitu kurang makan, kurang tidur, kurang gerak, kurang minum, kurang semangat, kurang darah, dan komplikasi macam-macam penyakit. Diabetes, osteoporosis, stroke, ginjal, gagal jantung, kemudian cirosis, osteoporosis, macam-macam. Semua termasuk kanker, penyakit-penyakit kan menyebabkan 7L itu. Jadi, 7K menyebabkan 7L. Lalu, apa yang kita lakukan? Tadi sudah sebutkan penyebabnya. Saya nganjurkan pertama, jaga mulut kita. Jadi, ngatur makan kita. Kita pilih makanan yang sehat. Selalu yang sehat itu penuh dengan antioksidan, serat, vitamin mineral, itu terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian, kita perlu karbo, karbohidrat untuk sumber tenaga. Sesuaikan pula dengan tenaga kita, dengan keadaan kita, kegiatan kita sehari-hari. Kalau Anda cuma orang duduk-duduk saja, yang kerjanya sepanjang hari kantoran, karbonya tidak boleh banyak. Jadi, jangan banyak makan roti, bapau, roti, bapau, singkong, telo, terus kasih gitu. Itu karbonya kebanyakan. Anda imbangi pula sayuran. Kemudian, cari protein yang rendah lemak, yaitu golongan ikan, mungkin ayam, tahu tempe. Batasin santan gorengan. Jauhi jerawan. Nah, Anda dapatkan makan sehat. Minum air putih, 8 gelas sehari, 2 liter sehari. Ya, sekali Anda bisa teh, kopi. Jauhi topping-toping tambahan gula, tambahan soda. Ya, seperti makanan dan minuman-minuman yang kemasan-kemasan jauhi. Itu jahat. Karena olahan-olahan itu tidak baik. Nah, kemudian, jaga apa lagi? Mindset kita. Pikiran kita yang semangat dong. Ya, berpikir semangat. Berpikir yang positif, bersikap optimis. Ya, Anda tidak akan mager lagi. Anda akan bersemangat. Untuk misalnya, aku ada sakit, aku hidup sehat, supaya aku jadi sembuh. Aku berobat dengan benar. Aku makan jaga, supaya aku cepat pulih. Aku bisa bekerja lagi, bisa cari uang lagi. Aku berhasil. Keluarga ku bahagia. Dan sukses. Ya, jadi harus ada pikiran semangat. Jangan nanti, aduh aku sakit, aduh aku loyo, aduh aku tidak berdaya. Jangan mikir gitu. Pikirkan. Belajar dari gutok. Ada semangat untuk belajar. Ya, kemudian bertindak. Jadi Anda, mindset-nya dijaga. Tadi yang pertama, mode-nya. Yang ketiga adalah, bergerak, move. Ya, satu hari bergerak badan 30 menit. Saya tidak menganjurkan terlalu banyak olahraga yang ngotot, ngoyong-ngoyong, apalagi kuat-kuatan, hebat-hebatan. Karena saya dapatkan dalam banyak literatur. Karena hidup kita zaman sekarang, kita bukan olahraga, olahraga wan, bukan atlet. Kita tidak perlu mencari segala, merubut piala, sepeda, panca, lalu, oh saya kepingin jadi juara, jago di antara teman-teman. Tidak juga. Olahraga yang terlalu ngoyong, menyebabkan Anda makan terlalu banyak. Sesudah makan terlalu banyak, Anda akan tidur mager sepanjang hari. Dan itu akan membuat lifestyle salah. Lakukan gerak badan satu jam habis makan. 10 menit gerak, tiga kali makan, tiga kali sepuluh menit, 30 menit jalan biasa. Ya, kalau Anda olahraga dengan santai, sambil bercengkrama dengan keluarga, sambil ketawa dan menyanyi, bukan saja mindset kita baik, hidup kita sehat, dan peredaran kita baik. Ya. Kemudian ada lagi, tidur yang cukup. Ya. Kalau Anda lakukan tidur yang cukup 7 jam sehari, pemulihan terjadi, Anda akan menjadi fit, dan Anda tidak akan 7L lagi. Begitu. Jadi kesimpulan dari Dr. Han sangat lengkap sekali. Cara mengatasi 7L adalah dengan mengurangi 7K. Jadi diselesaikan dulu 7K ini. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang gerak. Pokoknya semua kurang-kurang ini diusahakan. Tetap semangat, tetap disiplin, jaga pola hidup yang sehat, pola tidur yang sehat. Nah, apalagi sekarang ada di bulan puasa ini. Untuk good people yang sedang menjalankan ibadah puasa, tahan dulu beberapa jam lagi, sudah waktunya berbuka. Nanti ingat waktu buka puasa, jangan kalap. Langsung makan semua-semuanya. Tapi tetap dikontrol, supaya setelah buka puasa, masih tetap semangat, tidak langsung ngantuk, atau ketiduran gitu ya good people. Baik, kalau gitu, sekarang kita sudah ada di penghujung ucara. Ada banyak sekali pertanyaan yang belum sempat saya baca. Saya pribadi mohon maaf. Nanti semoga kita bisa baca di pertemuan yang berikutnya. Nah, setelah ini, kita akan izin, good people untuk bisa follow Instagram kita di at goodtalk.id dan juga TikTok kita di at goodtalk.id serta bisa subscribe YouTube channel kita di Good Talk TV. Saya Grace dan juga Dr. Hans Tandra. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa hari Rabu depan.